Intro Usai melewati seleksi yang cukup panjang, ratusan CPNS di Kabupaten Belitung menerima SK Pengangkatan. Nantinya, ratusan CPNS tersebut akan langsung melapor ke OPD terkait dan akan segera mulai bekerja pada OPD masing-masing. Sebanyak 260 CPNS di Kabupaten Belitung menerima SK tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Belitung Formasi tahun 2018. Ratusan CPNS tersebut yakni tenaga guru sebanyak 138 orang, tenaga kesehatan 85 orang, dan tenaga teknis 37 orang. Setelah menerima SK, CPNS tersebut langsung melaporkan ke Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait sesuai dengan formasi yang dilamarnya dan akan mulai bekerja pada hari ini. Wakil Bupati Belitung, Ishak mengatakan tenaga baru di setiap OPD Pemkap Belitung ini harus bisa lebih inovatif dan menaati peraturan hukum. OPD-OPD mendapat suntikan darah segar. Kita seperti dikasih mesin baru. Nah, mesin baru ini harus sanggup menggerakkan OPD-OPD yang tadinya kecepatannya terbatas menjadi lebih tinggi speed-nya. Dan buat anak adik-adik ini harus mengingat dasar-dasar tadi. Di pemerintahan yang baru ini kan kita pakai konsep beripat tadi. Bersih, kemudian profesional, transparan, akuntabel, dan lain-lainnya. Jadi itu penting. Dan saya selalu mengingatkan inovasi aturan hukum masih patuhi, tapi juga harus inovatif. Ishak juga menambahkan apabila setelah setahun bekerja, namun kepuasan pelayanan publik di Belitung masih tidak ada peningkatan, bisa dikatakan CPNS yang baru saja menerima SK ini belum sanggup untuk mendongkrak kekurangan SDM di setiap OPD, sehingga pelayanan tidak maksimal. Sudiansah melaporkan dari Belitung, Bangka Belitung.